Kitab Yosua, Pasal 22 Tiga suku pulang Kemudian Yosua memanggil semua orang dari suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manashe. Ia berkata kepada mereka, Musa adalah hamba Tuhan. Kamu telah mematuhi semua yang diperintahkannya kepadamu, dan kamu juga takat kepada semua perintahku. Kamu telah menolong semua orang Israel lainnya selama ini. Kamu mematuhi semua perintah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu telah berjanji memberikan kepada orang Israel damai sejahtera. Jadi, sekarang kamu dapat pulang. Musa, hamba Tuhan, telah memberikan kepadamu tanah di sebelah timur sungai Yordan. Sekarang kamu dapat pulang ke negeri itu. Dan ingatlah mematuhi hukum yang diberikan Musa. Hamba Tuhan, kepadamu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan patuhi perintahnya. Senantiasalah mengikut dia dan beribadat kepadanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Yosua mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Lalu mereka pulang. Musa telah memberikan tanah basan kepada setengah suku Manashe. Yosua memberikan negeri di sebelah barat sungai Yordan kepada setengah suku Manashe lainnya. Yosua memberkati mereka. Lalu menyuruhnya pulang. Ia berkata, Kamu telah sangat kaya. Kamu mempunyai banyak ternak, perak, emas, perhiasan yang mahal, dan pakaian yang cantik. Kamu telah mengambil banyak barang dari musuhmu. Pulanglah dan bagilah itu di antara sesamamu. Jadi, orang dari suku Ruben, Gad, dan Manashe meninggalkan orang Israel lainnya di Silu Kanaan. Mereka meninggalkan tempat itu dan kembali ke Gilead, negeri mereka sendiri. Tanah yang diberikan oleh Musa kepada mereka. Sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Orang Ruben, Gad, dan Manashe pergi ke tempat yang bernama Gelilot, dekat sungai Yordan di Tanah Kanaan. Di sana mereka membangun sebuah mezbah yang indah. Orang Israel lainnya yang masih tinggal di Silu mendengar tentang sebuah mezbah yang dibangun oleh ketiga suku itu. Mereka mendengar bahwa mezbah ada di perbatasan Kanaan pada tempat yang disebut Gelilot, dekat sungai Yordan di daerah orang Israel. Semua orang Israel sangat marah terhadap ketiga suku itu. Mereka berkumpul dan memutuskan untuk menyerangnya. Jadi, orang Israel mengutus beberapa orang untuk berbicara kepada orang Ruben, Gad, dan Manashe. Pemimpin mereka itu ialah, Vinehas, anak Imam Eleazar. Mereka juga menyuruh sepuluh pemimpin suku ke sana. Ada seorang dari setiap kelompok keluarga Israel yang telah ada di Silu. Kesebelas orang itu pergi ke Gilead. Mereka pergi berbicara kepada orang Ruben, Gad, dan Manashe. Katanya, Semua umat Tuhan bertanya kepada kamu, Mengapa kamu melakukan hal itu untuk melawan Allah Israel? Mengapa kamu berbalik melawan Tuhan? Mengapa kamu membangun sebuah mezbah untuk dirimu sendiri? Kamu tahu bahwa hal itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Apakah kamu ingat yang terjadi di Peor? Kita masih menderita karena itu. Karena dosa besar itu, Tuhan telah membuat banyak orang Israel jatuh sakit. Dan sampai hari ini, Kita menderita karena penyakit itu. Dan sekarang kamu melakukan hal yang sama. Kamu berbalik melawan Tuhan. Apakah kamu tidak mau ikut Tuhan? Jika kamu tidak berhenti melakukan itu, Ia akan marah kepada setiap orang Israel. Jika tanahmu tidak cukup baik untuk menjadi tempat beribadat kepada Allah, Datanglah menyeberang ke negeri Tuhan. Kemah Tuhan ada di sana. Kamu dapat memiliki beberapa daerah dan tinggal di sana. Tetapi jangan melawan Tuhan. Jangan membangun mezbah yang lain. Kami sudah mempunyai mezbah Tuhan Allah di kemah pertemuan. Ingatlah bagaimana Ahan, Anak Zerah, Tidak mau mematuhi perintah tentang yang harus dibinasakan. Orang yang satu itu tidak menaati hukum Allah. Tetapi semua orang Israel dihukum. Ahan mati karena dosanya. Tetapi juga banyak orang lain mati. Orang dari suku Ruben, Gad, dan Manashe menjawab para pemimpin itu. Katanya, Tuhan adalah Allah kami. Sekali lagi kami katakan bahwa Tuhan adalah Allah kami. Dan Allah tahu mengapa kami melakukan hal itu. Kami juga ingin supaya kamu mengetahuinya. Kamu dapat menghakimi yang telah kami lakukan. Jika kamu pikir bahwa kami melakukan yang melawan Tuhan atau tidak taat kepadanya, kamu dapat membunuh kami hari ini. Apakah kamu pikir bahwa kami membangun mezbah kami sendiri karena kami mau berbalik dari Tuhan? Apakah kamu pikir kami membangun mezbah yang lain untuk kurban bakaran, kurban sajian, dan kurban persekutuan? Jika karena itu kami membangun mezbah itu, kami memohon kepada Tuhan sendiri untuk menghukum kami. Apakah kamu pikir kami membangun mezbah itu untuk kurban bakaran, kurban sajian, dan kurban persekutuan? Tidak, bukan karena itu kami membangunnya. Kami takut bahwa di kemudian hari, keturunanmu mungkin tidak menerima kami selaku bagian dari bangsamu. Kemudian mereka mungkin berkata bahwa kami tidak dapat menyembah Tuhan Allah Israel. Tuhan sudah memisahkan kamu, orang Ruben dan Gad, dari kami dengan memberikan kepada kamu tanah di seberang sungai Yordan. Jadi, kamu bukan bagian dari umat Tuhan. Jika anak-anakmu mengatakan hal itu, mungkin mereka membuat keturunan kami berhenti menyembah Tuhan. Jadi, kami memutuskan untuk membangun mezbah, tetapi kami tidak berencana memakainya untuk kurban bakaran dan persembahan lainnya. Ada pun sebab yang sesungguhnya kami menginginkan mezbah itu ialah untuk menunjukkan kepada umat kami bahwa kami menyembah Allah yang sama seperti yang kamu lakukan. Mezbah itu akan menjadi bukti bagimu dan kami dan bagi semua keturunan kami bahwa kami menyembah Tuhan dan membawa persembahan, kurban sajian, dan kurban persekutuan kepada Tuhan. Di kemudian hari, jika hal itu terjadi, anak-anakmu mengatakan bahwa kami bukan termasuk kepada orang Israel. Anak-anak kami akan mengatakan, lihatlah nenekmu yang kami yang tinggal di sini sebelum kami telah membangun mezbah. Mezbah itu persis seperti mezbah Tuhan. Kami tidak memakai mezbah itu untuk persembahan, tetapi sebagai bukti bahwa kami adalah bagian dari Israel. Ketahuilah bahwa kami tidak mau melawan Tuhan dan berhenti mengikut dia sekarang. Kami tahu bahwa satu-satunya mezbah yang benar adalah yang ada di depan kemah suci. Mezbah itu adalah milik Tuhan Allah kita. Imam Vinehas dan para pemimpin yang ada bersama dia mendengar perkataan orang Ruben, Gad, dan Manasheh. Mereka puas bahwa mereka mengatakan kebenaran. Jadi, Imam Vinehas mengatakan, Sekarang kami tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kami tahu bahwa kamu tidak berbalik melawannya. Kami senang bahwa orang Israel tidak akan dihukum Tuhan. Kemudian Vinehas dan para pemimpin meninggalkan tempat itu lalu pulang. Mereka meninggalkan orang Ruben, Gad, dan Manasheh di tanah Gilead dan kembali ke Kanaan. Mereka mengatakan kepada orang Israel yang telah terjadi. Orang Israel juga merasa puas. Mereka bersuka cita dan bersyukur kepada Allah. Mereka memutuskan bahwa mereka tidak lagi pergi dan memerangi orang Ruben, Gad, dan Manasheh. Mereka memutuskan untuk tidak membinasakan tanah tempat tinggal orang itu. Orang Ruben dan Gad memberikan nama mezbah itu. Bukti bahwa kita percaya Tuhanlah Allah.